Bukan dikeras, jadi menjadi sangat individualis. Dan individualisme di dalam kulit ini berkaitan terhadap dengan... Seringkali ketika ada di lapangan, kalau kita tidak... Ini menjadi apa? Menjadi pertarungan antar kuatan-kuatan... Sekarang ini sedang ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol dan pertimbang. Buktinya apa? Buktinya rating indeks persesan korupsi kita turun. Kemudian media seperti kehilangan daya kritis. Kemudian kampus seperti kehilangan daya kritis. Partai-partai politik mengalami pelemahan fungsi pengawasan. Jadi kalau lihat statistik, maka memang di periode pemerintahan sekarang, 4 tahun terakhir, Itu jumlah yang berurusan emang APK jauh lebih banyak ketika ada periode-periode terdahulu. Saya punya data 15 tahun. Dari 600 orang yang pejabat publik yang terkena urusan korupsi itu, 302 di antaranya terjadi di 4 tahun terakhir. Jadi satu tren yang sangat menyedihkan. Dan memang tanda-tandanya cukup menarik. Misalnya, baru di periode ini seorang penyidik APK di Siramayir Keras tanpa ada tindakan. Baru periode ini 4 dari 7 lembaga tinggi negara, kepalanya, pimpinannya itu masuk ke penjara. Jadi ini tanda-tanda bahwa sedang terjadi pelemahan second ballot. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan PR pertama, siapapun nanti yang pemerintah. Karena ini tanggung jawab negara, bukan teman partai, tapi juga negara bangsa ke depan. Dan tadi, kalau kita menanggungkan dari sejarah kita, memang institusi apapun yang mengalami perlumahan karena korupsi, terancam pemerintah. Jadi, sesuatu yang harus kita jadikan perhatian. Terima kasih.